Oke temen-temen, kita lanjutin lagi di Oni. Dan di episode kali ini, kita bakal mulai ya menjalankan projek bikin aqua tuner. Tapi kayaknya ini bakal panjang banget guys. Jadi step pertama kita perlu ngeresearch tuh. Yang ini kan, setelah kita research, bahannya itu cukup sulit guys. Kemungkinan kita gak bakal bisa cepet selesai ya. Tapi kita akan mulai nih projeknya nih. Projek jangka panjang kita ya. Sambil nengguer researchnya kelar guys. Kalian ada yang komen nih, memberikan sebuah ide yang cukup menarik ya. Yang berkaitan dengan sumber makanan. Jadi kan sebelumnya kita itu udah kesulitan nih. Suhunya udah mulai naik guys. Asih belum bisa kita bikin, makanya disini gak tumbuh lagi tuh. Jadi untuk sementara ya, kita harus pindahkan ke bawah. Nah kesini guys, ke suhu yang cukup dingin sampai minus 30an ya. Disini kan udah 10 tuh temen-temen. Jadi kita harus pindahkan ke sini. Tapi dengan caranya agak beda guys. Kita bakal memanfaatkan pip. Ada gak nih pip nih? Kemarin ada loh. Apa udah meninggal ya? Oh ini dia guys, sisa satu. Jadi kita gunakan pip. Intinya ya, pip ini itu temen-temen dia bakal bisa nanam bibit-bibit tanaman. Jadi ketika kita nanam yang secara natural oleh hewan, itu kita gak perlu kasih ini guys. Gak perlu kita kasih yang kayak gini-gini nih. Oke kita coba ya guys. Ini gue gak tau berhasil atau enggak. Tapi disini kalian bisa cari juga nih ya. Kalau yang pengen tau cara bikin pip rencing, bisa cari di Google atau di Youtube. Banyak banget guys tipsnya. Artinya step awalnya, kita perlu bikin lokasinya nih. Tadi kita mau taruh di biome ini kan. Aku gak bisa ngancurin ini guys. Tuh, gak bisa ngancurin ini. Kita belum punya skillnya ya. Sebenarnya bisa ya. Kita ambil skill ketiganya yang demolition. Tapi janganlah guys. Kita akan gunakan alternatif lain. Dimana ngebangunnya mungkin di atas sini dulu nih. Kita coba ya. Ukurannya berapa nih? Empat ya. Kita coba empat. Atau ngitungnya dari sini ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah ini nih batasnya guys. Oke. Ini kita delete. Jadi aku bakal buka sampai sini. Kita coba ya. Kita coba bikin farming yang dari pip. Guys ini ruangannya. Nah sekarang gini. Kita kan mau nanamnya bukan menggunakan yang farm tile kayak gini guys. Apalagi yang hidroponik ya. Karena kita akan menggunakan tile yang biasa nih. Yang kayak gini-gini. Yang dari alam temen-temen. Intinya kotak-kotak yang bukan buatan kita. Terus gimana cara bikinnya? Ini kan udah gue hancurin semua nih guys. Gimana cara bikinnya? Ternyata caranya simpel guys. Ada tutorialnya. Bisa kalian cari. Tinggal bikin kayak gini. Disini mungkin ya. Kita coba ya. Kita coba disini. Nih bikin kayak gini. Terus kalian taruh pintu. Nanti pintunya kalian hancurin. Tapi sebelum itu gue pindahin dulu sini kolanya. Biar dia gak nyangkut ya. Move, move. Move kesini. Ini gak boleh ke kanan. Kita kelarinnya gini ya. Tuh. Lihat guys. Ini ketika udah jadi. Tinggal kalian hancurin. Ini keunikan mekanik di Oni ya. Ketika ini dihancurin. Kita akan lihat. Dia itu bakal jadi kayak gini guys. Kotak-kotak yang kayak gini nih. Tile-tile yang kayak gini. Perhatikan temen-temen. Jadilah. Sinebar Orr balik lagi. Jadi mekaniknya gitu guys. Kita bikinnya dari Sinebar. Ketika dihancurin dengan setup kayak gini. Dia jadi Orr lagi. Kocak ya. Jadi untuk ini. Gue bakal lakukan sampai full ya. Gue bakal bikin sampai full dulu guys. Nanti kita bakal lanjut lagi. Step berikutnya. Ini dia temen-temen. Selesai juga ya. Step kedua. Step ketiganya. Ini bakal gue hancurin. Karena kita gak perlu lagi ya sebenarnya. Betul. Ini bisa dihancurin sih. Tuh. Step ketiganya. Kita harus menangkap si Pip ini temen-temen. Terus taruh disini. Eh dimana? Di atas? Disini. Nanti kita bakal supply bibitnya. Biarkan dia yang menanam kesini-sini guys. Jadi intinya gitu ya. Memang agak tricky sih. Oke. Kita bakal melujuk kesini. Artinya. Lewatlah jalan yang. Paling deket sih. Ini ya. Nih aku tinggal hancurin ini. Boleh ke kanan. Bisa kan. Nanti turun. Yaudah kita lanjutin aja guys. Menggali. Tapi jangan kesini ya. Ini panas nih. Kemarin kita lewat sini nih. Artinya ke atas dong. Nih. Kita lewat dari sini aja nih. Jauh banget ya pipnya. Padahal. Kemarin-kemarin itu. Ada pip yang di atas ini guys. Kayaknya udah meninggal deh. Atau kita ambil ini. Siapa tau ada bibit pip. Gak ada ya. Ambil aja yang lain. Yaudah. Kita harus kesini berarti. Makananku nih habis nih. Aku gak punya makanan lagi. Ayo. Kita juga harus hati-hati ya guys. Pipnya cuma satu loh. Kalau ini meninggal. Aku harus menunggu ini nih. Terpaksa nih. Menunggu ini ya. Mana sih? Ah ini. Menunggu supply ya. Tapi ini random sih. Untuk sementara nih. Makanannya gue tambah lagi di bawah sini. Sebentarnya ini bisa kita ganti nanti ya. Tapi kayaknya masih. Ya masih pas-pasan lah guys. Gak usah dulu. Sedikit lagi guys. Bagian terkerasnya. Sudah hampir habis. Ini gak perlu sih harusnya. Nah tinggal. Bisa kan turun. Bisa dong. Nah ini udah lembut-lemput nih. Gak terlalu aman nambangnya. Suhunya masih aman. Oh satu lagi. Satu lagi. Habis ini kita tangkap. Di sini. Kayaknya ada struktur satu lagi deh guys. Di sini guys. Gak usah ya. Gak usah dulu. Gak usah dulu. Oke. Dapet guys. Ini. Oh iya. Kita harus taruh ininya dulu. Tempat naruh hewannya ya. Lupa dibikin. Taruh di mana ya? Sini aja lah. Hampir kelar ya. Sedikit lagi. Abis ini kita jatuhin bibit. Cara jatuhin bibitnya. Kayak gimana? Gunakan ini aja guys. Nah ini nih. Automatic dispenser aja ya. Taruh aja di sini. Yang ini kita pilih pip ya. Dua-duanya gak apa-apa. Jangan lupa kasih power. Tuh. Sedikit lagi temen-temen. Kita mau nanam apa? Gue mau nanam ini. Guys. Yang ini ya. Itu namanya apa? Pike apple. Jadi kita tinggal pilih pike apple. Minta dijatuhin ya sama duplikan. Begitu. Centang sweep only. Terus. Caranya adalah. Nah ini tinggal di-sweep aja nih. Pindahkan. Bibit-bibitnya. Ke sini ya. Kasih sembilan. Kita lihat temen-temen. Oh iya ini jangan dicentang yang atas. Yang ini jangan dicentang guys. Pike ya. Pike apple ya. Nanti kalau ini dicentang. Malah dijatuhin ke atas kan. Ayo. Apakah sudah bisa? Harusnya. Oke. Ini dia bibitnya. Pasal terakhir adalah pipnya guys. Ini ya. Kasih kuning aja guys. Oh atau ini sudah ngambil nih. Si Lyra nih. Kedinginan ya guys. Kasian ya. Let's go Lyra. Kamu akan ke sini. Malah gak jadi guys. Dia kehabisan oksigen. Jadi pipnya ditaruh di mana? Ternyata ke sini. Lepas dia guys. Kocak ya. Tangkep lagi yuk. Kuningin aja kuningin. Nah. Itu dia. Tuh. Ditaruh di sini guys. Langsung ditanam ya. Tapi gini guys. Kita nanamnya jangan random. Karena. Ini mekanik yang unik juga nih. Di pip ya. Kalian bisa lihat detailnya mungkin di youtube aja ya. Agak susah nih. Tapi simpelnya itu. Ketika ada tanaman yang terlalu banyak berdekatan gitu ya temen-temen. Dia gak bakal nanam. Dia gak mau nanam. Makanya kita bakal ngenanamnya. Dari ujung ke ujung ya. Dari kiri ke kanan. Atau dari kanan ke kiri. Mungkin dari kanan nih. Sebentar. Kita perlu bikin gini sih. Biar dia gak nanam di yang sini-sini. Kita akan taruh tile dulu. Kayak gini guys. Kita tutup. Nah. Yang ini kita gali. Tutup dulu. Semuanya. Kita sisakan satu. Jadi dia bakal nanam dari sini dulu. Karena ini gak bisa tuh. Dia gak bisa nanam di sini. Kalian bakal lihat ya. Mekanik yang cukup unik. Lihat temen-temen. Tanaman pertama tuh. Udah ditanam ya. Jadi ketika udah kayak gini. Baru dihancurin. Jadi satu-satu gitu guys. Tanaman kedua guys. Ini pelan tapi pasti ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nih. Satu-satu. Sambil menunggu dia nanam ya. Sampai ujung nih. Nanti kita pindahin ke kiri guys. Dan mungkin ya. Bisa kita ekspansi ke bawah-bawahnya nih. Beruntungnya nanam kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi ya. Kita gak perlu ngasih posporat. Ya. Tapi tumbuhnya memang lebih lama guys. Kalau dibandingkan dengan yang kita tanam disini ya. Nih disini kan 3 cycle. Tapi kalau kita tanam disini. Dia 12 cycle. Artinya kita perlu banyak banget ini nanti. Pelan-pelan aja. Sekarang kita menuju ke project utama. Kita mau bikin aqua tuner. Researchnya udah kelar guys. Coba gue search lagi. Ini dia. Thermo aqua tuner. Tapi bikinnya. Disini kan. Tuh. Kalian lihat. Bikinnya. Kalau kita menggunakan yang bahan biasa kayak gini. Dia bakal cepat overheat. Overheatnya 125. Makanya kita perlu bikin steel guys. Untuk bikin steel. Kita perlu bikin ini dulu nih. Ah ini nih. Kita perlu kesini dulu. Smelting ya. Karena bikin refined metal yang efektif itu. Menggunakan ini guys. Tapi lagi-lagi ini memerlukan power banyak banget ya. Gak apa-apa kita research dulu. Kira-kira udah berapa cycle lagi. Guys masih 12 cycle lagi. Baru bisa nyala ya. Kita harus stay kayak gini. Masih aman. Kita siapin aja. Nanti rencananya. Aku mau bikin semua barang-barang industri. Itu di sebelah sini. Teman-teman. Kita gali aja ya. Tapi jangan terlalu banyak ke galinya. Nanti smeltingnya kita taruh aja disini. Itu perlu air ya. Airnya pake air apa nih? Kita gak bisa pake air yang biasa. Bentar. Kita dapet kayu lumayan. Apa mau pake etanol guys? Etanol ini akan kita panaskan. 78 derajat dia bakal menguap. Berarti jangan sampai lebih dari situ ya. Berarti kita harus cari tempat. Untuk ngebuang ini guys. Nanti etanol panas itu loh. Jadi mau gak mau ada suatu area yang bakal panas nanti ya. Yaudah gak apa-apa. Mungkin di bawah sini guys. Nih nih. Kita jatuhin di bawah sini ya. Boleh deh. Mari kita buka ini. Aman kah aku ngebuka ini? Kayaknya ini bakal jatuh deh. Ada snow ya. Ya paling dari sini aja dulu. Sementara nih. Kita jatuhin di sini nanti ya. Kita gali. Terus bikin jalan. Untuk desain sementaranya gini guys. Kita gak perlu rapi-rapi dulu. Itu bisa menunggu. Oh iya ini kok hilang ya. Padahal aku pengen ngegali sampai sini nih. Ternyata guys. Bagian sini udah kelar tuh. Ditanam sama pipnya. Sekarang kita pindahin ya. Ke sebelah sini. Pindahin yuk. Wrangling atau move ya. Move aja lah ya. Bisa kan. Bisa langsung move kan. Kayaknya gitu deh. Gak usah wrangling. Tapi kita move. Ini bibitnya nih. Kita pindahin bibitnya juga ya. Bibit. Nah tuh bisa tuh. Bisa tuh. Bisa guys. Eh gak perlu wrangling. Tinggal di move aja. Tinggal aku pindahin bibit yang ini. Ke sebelah sini. Biar dia nanam ya. Penampungan etanol panas. Nanti kesini nih. Kita jatuhin kesini semua. Oh iya ini CO2 ya. Gak apa-apalah sampai sini. Aman guys. Aman-aman-aman. Tapi sebenarnya aku cuma perlu. Perlu setinggi apa ya? Sebentar. Oh belum. Belum. Belum selesai. Resesnya belum selesai. Sedikit lagi ya. Bentar lagi. Ah tuh tuh. Bentar lagi tuh. Dua kali lagi. Oh udah selesai. Oke. Setinggi apa? Nah setinggi ini doang nih. Udah gini doang guys. Tapi powernya. Yang kita perlu banyak. Karena dia menggunakan 1,2 kilowatt guys. Bayangin. Ini kita belum nyala lagi ya. Nih. Belum nyala guys. Lama banget. Tapi gak apa-apa. Kita bikinkan aja. Kesini kan. Eh sebentar. Oh ini guys. Deket guys. Kenapa aku kesitu? Sorry. Salah ya. Kita tinggal tarik ke kiri. Kocak. Nah ini nih. Kita bikin aja yang dari tembok. Kayak gini. Oh gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Mepet banget ya. Yaudah gini aja. Kita jebol. Kita dekonstrak. Nih jangan. Nanti kita bikin yang disini. Nah. Terus ke bawah. Oke. Sudah konek kan? Tuh. Sorry guys. Tadi gue salah pilih ini ya. Bahannya gak cukup. Malah milih yang ini. Harusnya pake yang biasa aja. Pake yang biasa aja. Tuh. Udah ini guys. Setup power udah. Lantannya ya. Sekalian sama pelambing deh. Biar cepet. Sekalian sama pelambing ya. Aku perlu masukin etanol. Jalur etanolnya disini. Astaga. Jauh banget. Guys. Jauh banget etanolnya nih. Apa mau air ya? Yaudah lah air ya. Kita coba air aja lah ya. Yang deket ya. Nah itu dia air guys. Ini akan menjadi tempat pembuangannya. Kesitu dulu. Pasti gak bisa ya ngebangun kesini ya. Aku perlu bikin beberapa tangga. Sampai kesini. Cukup lah ya. Semoga cukup. Ini dia jebol semua sih sebenernya. Yaudah. Langsung aja. Begitu. Tuh. Hampir kelar guys. Sedikit lagi ya. Harusnya udah bisa sih. Ini udah bisa dipake guys. Nah ini tinggal dimasukin air. Ya kan. Yaudah lah. Kita akan coba. Pompa dulu airnya. Menggunakan jalur yang berbeda kali ya. Iya guys. Kita gunakan pompanya. Di jalur yang berbeda ya. Nih aku bikin jalur satu lagi. Gunakan. Yang biasa aja. Dari. Keluarnya dari mana? Dari sini ya. Nah ini nih. Jalur satu lagi nih. Jalur satu lagi. Harusnya ini kita pisah ya. Bener juga nih. Nah kayak gitu guys. Potong. Kita gunakan jalur yang berbeda ya. Progress pip kita. Satu udah ketanam. Tinggal empat lagi ya. Tunggu aja guys. Pelan banget. Soalnya kita cuma punya satu pip ya. Kalau lebih dari satu mestinya cepat ya. Anggap aja ini udah kelar ya. Nah sekarang kita kan mau bikin steel guys. Perlu apa? Perlu repine carbon sama lime. Untung dapetin lime. Kalau gak salah dari sini. Lime. Dari sini ya. Dari cangkang telur. Bisa kita hancurin. Cuma itu doang guys. Sumber lime kita. Aku gak tau ya. Cukup atau gak? Oh sebentar. Ini airnya. Hmm. Kesalahan. Aku bangun pipanya. Menggunakan. Ini guys. Pipa yang bukan insulated. Kocak ya. Makanya jadi es semua tuh. Kita replace dulu yuk. Aku baru ingat. Kalau tidak menggunakan pipa yang insulated jadinya kayak gini. Baru 50% guys. Oh iya. Aku mau ini loh. Mau bikin satu lagi ya. Kita kurang satu bahan lagi nih. Pertama tadi perlu apa? Perlu lime. Ya kan? Nah satunya refine carbon guys. Beruntungnya ya. Bikin refine carbon. Di sini. Refinement bener. Dari sini. Dari clean ya. Taruh aja sini deh. Gak apa-apa. Biasanya untuk bikinnya itu dari coal. Tapi karena kita gak punya coal. Mau gak mau guys. Kita menggunakan kayu. Beruntung ya. Bisa menggunakan kayu. Perlu satu atau dua nih. Dua ya. Kita taruh dua ya. Nah ini udah kelar nih. Tapi tetap aja guys. Kalau gue biarin kayak gini terus. Bablas nanti ya. Potong deh. Kita potong. Kita akan lihat dulu. Gimana performance-nya. Pertama kita bikin ini dulu sih. Nih bikin nih. Bikin berapa? Bikin 5 di sini. Bikin 5 di sebelahnya ya. Untuk power. Sorry ya guys. Kita masih menggunakan ini. Berapa cycle lagi ini guys? 7 cycle. Aduh. 7 cycle lagi ya. Tapi setupnya udah jadi sih ini. Aku pastikan lagi ya. Nah ini pembuangannya ke atas. Masuk ke sini. Udah di filter ya. Udah dipilih kan. Tuh. Udah dipilih natural gas. Set set. Dikluarin ke sini. Udah sih. Tinggal kita tunggu guys. Aman aman. Gimana pip? Bibit masih cukup. Masih 18 ya bibitnya. Sisa dua lagi. Guys udah mulai dibikin. Aku tinggal ini sih. Menunggu ini jadi. Terus kita coba bikin ya. Sebelum air-air ini pada. Abis nih. Jadi eh semua. Kita harus cepat masukkan ke sini. Oh udah bisa nih. Udah bisa guys. Kita bikin steel ya. Bikin steel. Powernya nih. Ini cadangan power kita ya. Cukup gak nih bikin steel? Mari kita coba guys. Masukin. Nah gitu. Airnya dimasukin. Jadi. Aman kita. Ini dia steel pertama kita. Bakal menguras power banget. Cepat banget ya. Kita perlu berapa banyak ini guys? Cukup banyak. 1.200. Ya jadi bakal makan waktu ya. Untuk menyiapkan bahan untuk aqua tuner. Tapi juga guys. Yang satu lagi. Belum kita bikin. Itu. Adalah. Steam turbinnya. Jadi ini buat apa? Nanti kan aqua tunernya bakal kepanasan. Nah itu steam turbin akan kita gunakan untuk mendinginkannya guys. Jadi setupnya bakal cukup kompleks. Seperti biasa. Tapi intinya pelan-pelan kita menuju ke sana ya. Ini pipnya gak menanam-nanam guys. Kayaknya gara-gara tanaman ini deh. Kita coba ancurin ya. Aku harus. Gimana caranya? Kesini. Oh iya gak ada jalur ya. Bener juga nih. Gak ada jalur kesini kita guys. Yaudah dari sini boleh deh. Kita ancurin ya. Kayaknya dia terhambat gara-gara tanaman ini. Jadi mekaniknya itu ya. Ketika ada tanaman yang berdekatan kayak gitu dia gak mau. Nah, ditanam sama dia guys. Satu lagi. Gitu ya. Intinya untuk tanaman. Oh iya ini air-air bener. Kita perlu air secara konsan ya. Baru jadi berapa guys? Baru 200 loh. Belum steam turbinnya ya. Gue baru ingat nih steam turbinnya. Oh, kayaknya kita kurang guys. Lihat. Kita kan perlu lime ya. Lime-nya itu bakal habis nih. Wah, gimana guys? Aku harus mencari lime. Lime itu dari fosil. Aku harus mencari fosil ya. Sebentar. Aku pernah melihat ada kayak bangkai-bangkai fosil. Nah, yang kayak gini. Apakah ada fosil? Nah, ini nih. Kita harus kesini. Atau yang di bawah sini ya. Yang udah dihancurin sama siapa kemarin? Dimana ya? Lupa nih. Lihat suhu yang panas. Ah, ini guys. Suhu yang panas. Adanya petripet fosil ya. Padahal kita perlu fosil yang biasa. Aku cari-cari dulu ya. Tapi aku udah menemukan yang tadi ya. Ah, ini ada lagi nih. Ada 4, 5. Banyak nih disini guys. Aku perlu kesini. Ke atasnya ternyata ya. Yaudah, kalau gitu kita kesini ya. Karena disini aman loh. Caranya kita... Sebentar. Ini bakal gue nyalakan lagi. Biar mereka menggunakan masker oksigen. Oh, gue tinggal buka lagi yang kemarin ya. Buka lagi terus... Ini aja nih gali nih. Naya ke atas nih ya. Kita menuju ke tempat fosil. Untung disini dingin. Nah, lumayan tuh. Nanti kalau kurang ke atas lagi. Sambil explore ya. Bener, bener. Hehehe, guys. Udah 10 nih. Tanaman yang natural. Jadi kita tinggal tunggu dia tumuh ya. Walaupun lama guys. Makanya perlu banyak banget. Gimana kalau kita ekspansi? Aku bakal ekspansi ke... Kiri aja ya nih. Sampai sini guys. Sampai ujung nih. Jangan sampai ke geyser ya. Coba aku kasih patokan dulu ya. Biar enak. Sampai tepat sebelum geyser. Mungkin sampai sini nih. Tuh, kita ekspansi nanti sampai situ. Di kanan juga bisa sih. Oke, kita mirroring guys. Gimana? Ini berapa nih? 13 ya. 13 ya. 13 nih. Tuh, pas banget guys. 13. Batasnya ini ya. Yaudah, batasnya ini nih. Berapa nih? 14, 14. Kita perlu 14 nih. 14 berarti majuin satu kotak. Tepat sebelum geyser ya. Mantap sekali. Hitung lagi tuh. 14 tuh. Udah, kita ekspansi ke kiri dulu ya. Yang kanan nanti. Tapi pip ini guys. Dia gak makan-makan loh. Looking for food. Gak makan-makan loh mereka. Iya, dia gak meninggal-inggal guys. Gak makan dia. Tapi cuma satu masalahnya ya. Aduh. Pip kita satu-satunya ini. Kalau gue bikin gini. Dia cukup gak ya? Coba kita lihat ya guys. Nanti ini untuk nanam. Begini. Begini. Langsung bikin aja kali ya. Nah, iya. Langsung aja lah. Tuh, pas banget guys. Sampai ujung guys. Dengan cara yang sama ya. Sebentar. Tadi di... Ini nanam. Ini oke. Gini ya. Gitu guys. Ini tembok ya. Oh iya. Kayaknya aku perlu hancurin dulu deh tembok ini. Gak apa-apa. Oke, dihancurin. Pipnya gak bisa kabur kan. Semoga gak bisa kabur ya. Di sini. Oh, sudah. Sampai. Gimana kalau gini? Kita move ya. Kita move fosilnya ke sini guys. Kasih kuning deh. Mana satunya? Itu dia. Kita move. Sebelahnya. Kuning. Biar gak jauh ya. Ini bisa dihancurin. Soalnya nih. Fosil to lime. Tuh guys. Aman ini nanti. Eh sebentar. Fosilnya jadi berapa? Fosil. Wah. 100 fosil. Cuma jadinya 5 lime guys. Gak bisa bikin steel itu. Perlu 2 kali ya. 2 kali fosil. 200 fosil. Ya sudah. Tidak apa-apa guys. Pelan-pelan aja. BTW udah berapa ya? Aku centang dulu ininya. Steel. Udah 500 ya. Kita perlu sekitar 700 lagi. Sambil ini guys. Kita bikinkan project pip rancing. Dibangun terus dihancurin ya. Kocak gak guys? Oh iya ini gak bisa ya. Belum ditutup ya. Nah ini berhasil nih. Dia tuh kadang-kadang gak berhasil juga ya temen-temen. Jadi gak 100% bisa berhasil. Kadang gagal. Nah ini beruntung banget nih. Berhasil semua. Ayo satu lagi yuk. Tutup dulu 2 ini. Satu lagi. Let's go. Bisa ini guys. Oh iya jangan lupa. Jangan lupa. Ditutup juga ya. Bener juga nih. Biar pipnya tidak menanam dulu. Kita satu-satu dari sini. Oke. Kelar guys. Setup untuk tanahnya ya. Anggap aja ini tanahnya. Ini bisa gue hancurin. Kita akan mulai dari sini berarti. Udah bener ya. Dari sini. Bibitnya mana? Lah iya bibitnya belum ada ya. Kocak. Bentar-bentar. Bibit pike apple. Ini nih kita pindahin ya. Pike apple. Move to. Kita perlu berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Perlu tujuh ya. Masih kuning aja lah. Nah ini. Ini bisa dipindahin. Bisa dipindahin ini guys. Kita tinggal sweep aja nih. Dua udah dimasukin. Silahkan pip. Kalau mau nanam. Oh udah ditanam guys. Kok gak ngeliat? Kapan dinanam di sini ya? Lanjut pip. Biarkan dia menanam guys. Ini aku lupa. Pencet ini. Poreper aja gak apa-apa. Kita masih perlu tujuh ratus lagi. Kita harus perhatikan ini juga guys. Ketika ininya. Ininya sampai seratus. Itu dia bakal meninggal kan? Eh sebentar. Ini kenapa guys? Toilet out of order. Oh air. Airnya kosong. Iya. Dipake ini semua ya. Sorry. Ini gak gue nyalain. Kita nyalain lagi guys. Nyalain dulu. Nyalain dulu. Kita perlu air ya. Tadi dimana sih dia kencingnya? Dimana dia kencingnya guys? Aduh gak keliatan ya. Atau udah jadi es. Bagus sih. Soalnya sejujurnya dingin ya. Disini gue gak tau ya temen-temen. Kan kemarin kita taruh wizard. Tuh. Apakah dia berhasil mendingin? Kan kayaknya iya guys. Ini bisa ditanam lagi loh. Kok juga taruh di atas ya? Siapa tau berhasil juga nih. Di bagian atas ya. Ayo. Mumpung ingat. Aku mau ekspansi ini ya. Aduh. Begitu. Mantap temen-temen. Udah sampe sini. Lanjutkan. Ini sebentar. Kenapa dia tidak bikin? Oh udah abis. Kita cuma bisa bikin sampe 700 guys. Aku harus menggali lagi ke atas. Sampai sini ya. Jik-sik aja. Terus. Gini kan. Hati-hati ini jangan digali guys. Kenapa? Ini tuh ada germ. Tuh. Zombie spore. Bahaya. Kita cuma perlu mengambil ini ya. Aduh. Nggak aman ya. Kalau ini gue buka. Yaudah guys. Sampai situ. Bebas. Siapa aja yang mau kesana. Nah ini pipnya udah nanam lagi. Lanjut pip. Pokoknya penuh ya. Nanti yang kanan juga guys. Kita penuhin guys. Di sini ya. Aku baru sadar guys. Oksigennya sampe bawah. Kayaknya boleh nih. Aku mau ngeluarin ini ya. CE2 yang 50 kiloan di sini loh. Terjebak. Kalian coba lihat ya. Ketika gue buka. Kita buka ya. Hasan kamu pergi ke sini. Eh di open aja. Di open. Di open aja ya. Di open aja ya. Kita open aja guys. Nah. Lihat nih. Berpuluh-puluh kilo ini akan menyebar ke base ya. Oh ini nih. Banyak nih. Harus dimoping ya. Kita keluarin dulu semuanya. Ternyata aman guys. Walaupun jumlahnya berpuluh-puluh kilo ya. 50-an semua tadi. Ketika nyebar. Aman. Dia gak nyampe ke atas. Nah. Artinya. Aku udah bisa buka geyser ini ya. Gak apa-apa ya. Kita buka aja ya. Soalnya ini udah luas banget. Kita buka aja guys. Dan sambil kita analisis. Mungkin ke atas gak usah lah ya. Di sini aja lah ya. Oh iya. Progres pipnya gimana? Udah selesai semua guys. Pip. Kamu. Bakal pindah ke sini. Kita akan lakukan juga. Hal yang sama. Di sebelah sini guys. Tapi bagusnya ditaruh ini dulu ya. Pembatas dulu ya. Betul. Dikasih pembatas dulu. Oh iya. Natural gas guys. Nah. Akhirnya. Nyalah temen-temen. Yuk yuk. Kita aktifin yuk. Natural gas kita udah nyala. Ini kemana ya? Dia ngambil apa guys? Makannya di bawah sini loh. Yaudah lah. Gak apa-apa ya. Yuk. Siapa yang mau nyalain ini? Salah satu yuk. Salah satu ke kanan yuk. Oke. Thank you. Thank you Ruby. Guys. Power kita. Sekarang. Harusnya bakal nyala. Eh. Bentar. Kabel. Bener. Kabelnya harus dikonekin ke sumber. Batering di atas sini ya. Hmm. Bener juga nih. Gimana caranya guys? Cara cepet biar kita ke atas ya. Kayaknya better dari sini nanti. Nanti better dari sini guys. Nah. Dari sini. Lurus aja sampai. Melewatin ini ya. Gini. Terus. Mana tadi? Nah ini. Ke bawah sini. Baru connect. Nah gitu. Bikinnya paling ya bebas sih. Mau bikin yang ini dulu. Atau yang ini dulu. Yang jelas. Project pipnya harus tetap jalan guys. Penting ini. Ini 14 kan? Oh iya. Aku harus tutup. Bener-bener. Kita harus tutup. Biarkan air-airnya jatuh ke sini. Boda amat ya. Oh iya. Jangan lupa dimatikan dulu guys ini. Rugi nih. Rugi-rugi. Jangan sampai kita rugi ya. Aku bakal. Matikan dulu. Sumber. Natural gasnya. Karena powernya belum. Belum terkonek. Matikan dulu terus. Jangan lupa automation ya. Wah panjang ini ceritanya guys. Aku harus bikin automation. Menuju ke. Oh enggak. Enggak panjang. Enggak panjang. Gini aja. Bikin aja satu baterai disini. Nah. Nanti kan. Terkonek kan. Semuanya kan. Jadi satu. Kesatuan kan. Jadi aman sih harusnya. Yaudah langsung aja. Kita konekkan yuk. Oke. Jangan dinyalain terus maksudnya. Intinya gitu. Ini enggak bisa ya. Oke. Hancurin. Ini. Bisa kan. Bisa enggak konek. Yaudah. Dari atas. Ini. Kabel kecilnya ya. Yang kita bikin bridge. Tuh. Gimana lagi yang belum? Ya paling nanti dari sini sih. Ini tinggal kita tunggu guys. Pipnya nanam. Aku udah buka nih. Yang ini. Ternyata ada neural vacillator ya. Yaudah kita sambil ambil guys. Aku tinggal jebol aja nih. Kita harus bikin ini kan. Tuh. Sampai situ. Gali. Eh enggak usah ini. Enggak usah. Dua aja ya. Ada yang dari atas. Ada yang dari bawah. Biar cepet. Tapi kayaknya gue pengen lihat pipnya. Pipnya nanam enggak nih? Oh. Kayaknya dia nanam tuh dari kanan guys. Dia enggak mau nanam di sini tadi. Gue tunggu ya. Setelah ini gue buka. Dia nanam loh. Gitu. Oke. Gimana ini? Sebentar lagi ya. Belok sini. Oke. Oh ini belum. Oke. Tunggu aja. Sambil ini guys. Kita masukin orang ya. Kita masukin satu orang. Joshua. Joshua. Masukin Joshua. Biar dia dapet skill baru. Ini kayaknya udah bisa gue connectin lagi. Gimana? Connectin lagi guys. Aku harus taruh ini juga nanti ya. Ini guys. Reservoirnya nih. Penyimpanannya nih. Jadi kita enggak mau bazir nanti ya. Bisa. 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 Nanti bisa. Tapi sementara disimpan dalam sini aja enggak apa-apa kok. Belum kepenuhan ya. Nah ini nih. Bentar lagi nih. Complete. Skill apa? Stress minus 20%. Per cycle. Lumayan ya. Sedikit lagi. Kita tinggal ngonekin bagian bawah. Atas. Udah kan. Yap. Udah. Nih banjir guys. Banjir sama kencingnya. Duplikan ya. Soalnya. Airnya tadi kepake kesini semua. Aku harus. Bersihin dulu ya. Parah emang ini. Udah. Nah tuh. Pipnya nanam ya. Harus dari kanan guys. Tapi gue enggak tahu nih ya. Bisa enggak dia nanam di disini nih. Pertemuan antara yang kiri sama kanan. Belum tahu sih. Oke. Sedikit lagi. Ini. Aku mau taruh guys. Udah makin penuh ya area sini. Tuh. Dia udah mulai over pressure teman-teman. Aku perlu bikinkan. Tempat penyimpanannya ya. Dimana guys. Kita enggak bisa naruh disini. Karena ada kabel. Nah. Sementara kita taruh disini. Biar kita enggak mubazir. Konekin. Ini. Konekin. Keluarnya dari sini guys. Bisa enggak? Oduh. Enggak bisa. Enggak bisa dari situ guys. Sebentar. Suhu. Kita lihat suhu. Enggak apa-apa. Sementara gini. Sementara disini. Tuh. Sementara gitu dulu guys. Tuh. Teman-teman. Udah bisa disimpen. Jadi kita enggak buang-buang ini ya. Gas. Oke. Terakhir guys. Project kita. Gimana progresnya pip. Satu. Dua. Tersisa tiga lagi. Gue tunggu ya. Bisa enggak dia nanam ke semua tile ini. Guys. Ini udah gue tunggu. Ternyata dia enggak nanam lho. Kayaknya bener. Teorinya ya. Nanamlah mulai dari kanan ke kiri ya. Oke. Tapi yang jelas untuk gameplay di onis. Sampai sini dulu teman-teman. Jadi proyek kita kali ini. Udah cukup. Banyak ya. Kita udah bikin 900 tile. Masih kurang sedikit lagi guys. Tapi kita bakal menuju ke sana ya. Kita bakal menuju. Membuat AC. CO2 ini. Next. Kita bakal gunakan ya. Sementara gue buka dulu aja guys. Karena dia masih dormant ya. Perlu dianalisis juga. Kemudian power. Akhirnya. Nyala teman-teman. Kita enggak perlu lagi menggunakan. Yang manual. Walaupun tetap aja ya. Mereka pakai ya. Enggak apa-apa. Biar kita bisa menghemat natural gas ya. Kita gunakan ketika diperlukan. Dan terakhir. Yang paling penting. Kita udah nanam. Rancing natural. Teman-teman. Wih. Keren ya. Ya walaupun di sebelah kanannya. Nanti bakal gue rompak ya. Ini bakal gue digging lagi. Dan lakukan yang sama ya. Kita tanam dari kanan. Gitu guys. Kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.